Bukan hanya manusia yang diberikan vaksin, pemerintah kota Palembang juga memberikan suntikan vaksin rabies terhadap hewan peliharaan. Suntik vaksin ini dilaksanakan secara gratis di halaman kantor camat Pelaju, Palembang. Warga Pelaju, Palembang mendapatkan vaksin hewan gratis oleh pemerintah kota Palembang. Vaksin yang diberikan kepada hewan dan untuk pencegahan dari virus rabies dan pencegahan penyakit lainnya. Selain itu juga hewan diberikan vitamin di halaman kantor camat Pelaju. Pemaksinan pada hewan ini telah memiliki payung hukum, yakni peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan kesehatan hewan dan peraturan wali kota Palembang nomor 38 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian hewan penular rabies. Alhamdulillah 2021 komunikasi dari Pak Dr. Jabri Zal dengan Pak Caman direspon cepat. Jadi sebenarnya ini tidak ada anggaran khusus Pak. Jadi kita di dalam rangka kerja cepat tadi untuk mencapai sasaran, maka kita siapa yang merespon tetap kita. Ini bekerjasama dengan Dinas Ketanian dan Ketahanan Pangan ini. Coba ya nanti tadi ada 10 ataupun beberapa hewan yang belum terlaksanakan vaksin atau penyelenggaraan, nanti kami coba kontak. Karena mereka dari Dinas juga mempunyai program jemput bola. Mudah-mudahan nanti bisa terjalin. Tapi yang pasti kami berserta jajaran Kecamatan Pelaju komitmen untuk kedepannya Kecamatan Pelaju baik-baik dari rakyat. Ini sangat baik sekali. Karena untuk kesehatan hewan peliharaan, kucing kita, ini semoga saya bawa. Jadi tadi dipaksin rabies, dikasih vitamin, dan dikasih obat kutu. Jadi untuk pemeliharaan, kucing kita lebih sehat, lebih kuat, dan... Berharap vaksin gratis yang dilaksanakan di Kecamatan ini dapat dijadikan agenda rutinitas sehingga mempermudah pemilik hewan untuk menghindarkan hewan peliharaannya dari rabies dan berbagai penyakit lainnya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AINews, melaporkan.